Salam sejahtera untuk kita semua, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat juri kita hari ini, Ibu Heni Sriku Sumawati, MIKOM, dan Bapak Adhika Prasetya, Kusher Santo, ESOS, MM. Dan yang saya cintai teman-teman dan hadirin semuanya. Perkenalkan, saya Zeni Indarwati selaku MC yang akan membawakan acara debat mahasiswa ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Keduanya, salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada cunjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Muhammad SAW, yang kita nantikan syafatnya di Amal Kiamah. Baik, acara selanjutnya saya akan memperkenalkan tim debat kita. Ada tim pro, tim kontra, dan tim netral. Tim pro terdiri dari Mas Yildan, Mas Rafi, Mbak Yuan Nindi, dan Mbak Putri Eka. Tim kontra ada Mas Koirul, Mas Luki, Mbak Azimah, dan Mbak Angel. Dan tim netral kita ada Mas Farel, Mas Rahmat, Mbak Nindi, dan Mbak Wuli. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tata tertib. Tata tertib debat. Yang ke satu, dalam satu ruangan debat terdiri atas tiga tim. Tim pro, tim kontra, dan tim oposisi. Yang masing-masing tim terdiri dari empat pendebat. Keduanya, setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan. Dengan tim oposisi, sebagai pihak yang menyampaikan pidato, balasan terlebih dahulu. Yang ketiga, waktu penyampaian pidato adalah tujuh menit. Dan pidato balasan tiga menit, diberikan waktu satu menit untuk berdiskusi. Yang keempat, metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat dibutuskan oleh panitia atau tim juri. Yang kelima, tambahan pada pasal satu. D, apabila tidak ada pemberian sinyal waktu pada dasarnya anggota atau penonton dari masing-masing tim, diperkenalkan untuk memberikan sinyal kepada pendebat yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat. Yang keenam, sebelum debat dimulai, moderator mempersilahkan tim untuk memperkenalkan identitas masing-masing anggota tim debat. Yang ketujuh, pendebat yang boleh bidato dalam sebuah debat adalah empat pendebat untuk masing-masing tim. Dan yang kedelapan, selama pendebat berlangsung, pendebat tidak diperkenalkan untuk berkomunikasi dengan anggota tim lain yang tidak berpidato di debat itu atau penonton, terkecuali memberi sinyal waktu sesuai yang dimaksud pada pasal satu E. Dan yang terakhir, penggunaan smartphone dibatasi hanya saat diskusi dan presentasi. Baik, acara yang selanjutnya saya akan memperkenalkan Dewan Juri kita. Di sini ada Ibu Heni Siriku Sumawati dan Bapak Adhika Prasetya. Selamat siang, Bu dan Pak. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita, ada Mas Doni Prasetya Agung. Selamat siang. Sebelumnya mari kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk tim kita. Dan acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Heni Siriku Sumawati SSM IKOM. Yang saya hormati Bapak Adhika Prasetya Kusharsanto SSMM. Yang saya banggakan teman-teman debat yang berpartisipasi dan juga teman-teman yang menonton pada siang hari ini. Perkenalkan saya Doni Akung Prasetya, selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara debat pada siang hari ini. Debat kali ini mengangkat tema tentang artis nyalet, sekedar popularitas partai atau kualitas partai. Seperti yang kita ketahui, banyak artis-aksis mulai dari aktor, presenter, komedian, komika, ataupun penyanyi yang akan menjadi bakal kalem legislatif yang diusulkan dari beberapa partai. Isu ini masih hangat sekali untuk diperbincangkan, maka tema debat kali ini diambil dari isu tersebut. Sebelum memasuki rangkaian cara debat, saya minta tepuk tangannya terlebih dahulu untuk tim debat kali ini. Setiap tip akan memperkenalkan dirinya dalam waktu 60 detik yang akan dimulai dari tim pro. Silahkan tim pro untuk memperkenalkan diri waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni dan Pak Dika serta kawan-kawan, kami dari tim pro. Perkenalkan nama saya Putri Eka Jaya dan teman saya. Perkenalkan saya Yuwani Di Pratiwi dan teman saya. Perkenalkan nama saya Udan Ramadhan dan teman saya. Perkenalkan nama saya Raffi Norozak Widabdor. Kami di sini sebagai tim pro pada debat sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih dari tim pro, silahkan duduk kembali. Suatu yang untuk tim kontra, silahkan untuk tim kontra memperkenalkan diri waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari tim kontra. Saya sendiri sebagai koirul bagiar dan juga ada rekan saya. Di kanan saya ada Ananda Luki Alamia. Di kanannya juga di baris ketiga ada Azimah. Dan juga di kursi keempat ada Ejeni Tadwi Kurniawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim kontra. Selanjutnya untuk tim netral untuk memperkenalkan diri. Silahkan untuk tim netral waktu dimulai dari sekarang. Perkenalkan kami dari tim netral. Nama saya Farah Lusof. Dan ini Rahmat. Lindita. Dan Wuli. Terima kasih. Terima kasih untuk tim netral. Selanjutnya akan saya perkenalkan Dewan Juri kita kali ini. Ada Ibu dan Istri Kusmati SSM IKOM. Dan juga Bapak Adika Prasetya Kus Harisanto SSMM. Beri tepuk tangan untuk Dewan Juri kita pada siang hari ini. Langsung saja kita akan memasuki acara debat pada siang hari ini. Dengan tema artisnya oleh sekedar popularitas partai atau kualitas partai. Baik teman-teman sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa. Debat kali ini terbagi dalam tiga sesi. Yaitu yang pertama sesi presentasi. Lalu ada sesi yang kedua yaitu sesi debat hebat. Dan yang terakhir sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab dengan Dewan Juri. Dan untuk peraturan setiap sesi. Akan saya jelaskan sebelum sesi dimulai. Baik, kita mulai dari sesi yang pertama. Yaitu sesi presentasi setiap tim. Saya akan membacakan peraturan dari sesi pertama. Yaitu sesi satu presentasi. Pembicara satu dari setiap tim akan menjelaskan pandangannya mengenai tema yang telah diberikan selama tujuh menit. Yang kedua, tim yang sedang menjelaskan disebut sebagai tim penyaji. Itu tadi adalah peraturan dari sesi presentasi. Untuk tim pro dan kontra, apakah sudah siap? Apakah sudah siap? Siap! Baik. Sesi satu presentasi peserta akan dimulai. Silahkan untuk tim pro untuk memaparkan presentasinya selama tujuh menit. Silahkan untuk tim pro, waktu dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, perwakilan dari tim pro, akan membacakan presentasi kita. Yaitu dengan tema, Selebritas Membawa Popularitas. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Pada Undang-Undang ini, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian, minimnya kader dari internal partai yang mumpuni dan namanya laku dijual ke masyarakat untuk pemilihan legislatif, maka partai politik mencari jalan instan, yaitu dengan menggandeng artis untuk mendulang suara di partai politik mereka. Kemudian, partai politik ini sangat dituntut untuk memiliki pola rekryment dan mekanisme kaderisasi yang baik. Namun kenyataannya, mayoritas partai politik saat ini belum mampu menjalankan pola rekryment dan mekanismenya kaderisasi yang semestinya karena partai politik dipengaruhi oleh politik kerabat, serta mekanisme kaderisasi instan dari kelangan artis karena dianggap dapat mendulang suara karena popularitasnya. Kemudian, tanggapan dari partai politik yang di dalam partai politiknya itu mempunyai artis. Yang pertama, menampik tuduhan bahwa partai politik hanya mencari jalan pintas dengan merekrut artis sebagai calon legislatif. Kemudian, artis tersebut secara sadar mendaftarkan diri ke parpol alias tanpa perujukan. Kemudian, saat menjadi kader, mereka pun dibekali pendidikan lewat sekolah politik serta mengikuti aktivitas kepartaian. Jadi, bukan hanya popularitas saja, tapi artis juga mendapatkan ilmu-ilmu tentang kepolitikan. Seperti itu. Kemudian, di pembinaan itulah, kader diminta untuk fokus pada satu isu yang akan membawa mereka ketika maju sebagai bakal calon legislatif. Kemudian, di bawah kekuasaan Orde Baru, pemerintahan menggunakan sistem unikameral atau dikenal dengan sistem satu kamar. Nah, MPR ini memiliki kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara. Keanggotaannya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan. Nah, dalam konteks ini, selebriti atau artis ini menjadi salah satu golongan dasar dari kalangan seniman dan budayawan. Jadi, sangat cocok sekali bahwa artis menjadi kader politik itu tidak masalah. Seperti itu. Lanjut, elektabilitas partai politik versi Litbang Kompas. Nah, maksud dari elektabilitas partai adalah jumlah dari banyaknya calon anggota legislatif yang dari golongan artis. Nah, dapat dilihat, disini adalah paling banyak dari partai PDIP. Kemudian disusul oleh partai Golkar, kemudian partai PKS, P3, PSI, Geruda, dan jawaban yang lainnya adalah tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, partai apa saja sih yang ada artisnya? Ada PDI Perjuangan, Golkar, PKS, P3, PSI, dan Gerinda. Yang selanjutnya mohon, Mbak, video. Kalau ada kendala, timernya Tadi timernya dari 3 menit 21 detik, Mbak. Baik, ini adalah salah satu data yang berdukung dari presentasi kita Tim Kontra bahwa banyak partai politik yang menjadikan artis sebagai ajang popularitasnya. Mbak, kalau di dokter di mana? Mbak, kalau di dokter di mana? Kalau di dokter di mana? Masuk sekarang. Masuk sekarang. Bisa dapatkan kasihnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi di dalam video ini, dari partai politik itu sendiri menjelaskan bahwa apa sih, kenapa sih mereka menjadikan artis sebagai kadernya. Jadi bukan hanya popularitas saja, jadi dia juga sebagai kader politik yang bisa menambahkan simbiosis mutualisme dalam partai politik itu tersebut. Sebagai closing statement dari kelompok kami, memang benar artis ini membawa popularitas dari partai. Namun, selain menambah popularitas atau mendorak nama partai dan suara untuk partai, artis yang menjadi kader partai ini juga dibekali oleh ilmu-ilmu menjadi bakal calon legislatif serta kepolitikan. Artis ini pun mengikuti parpol dengan sukarela tanpa paksaan sehingga mereka menjalankan tugasnya ini pun dengan tanggung jawab. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan jika artis ini menjadi kader politik karena yang kita lihat dari sisi positifnya, kinerjanya, dan bukan dari nama artis itu sendiri. Dan dicap hanya sebagai daya tarik popularitas suatu partai. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk tim bro. Langsung saja kita ke tim kontra untuk memamparkan presentasinya selama 7 menit. Kepada tim kontra, dibersilakan waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi dari tim kontra. Artis dan partai politik. Artis berpolitik dengan modal popularitas, mereka bisa apa? Popularitas. Bukan satu-satunya modal dalam berpolitik. Seseorang memerlukan banyak hal yang menjadi acuan mereka dalam berpolitik. Jadi, apa saja modal yang diperlukan dalam berpolitik? Ada empat modal yang dapat digunakan individu untuk berpolitik dalam rangka melahirkan aktor publik yang relevan di era disrupsi. Yang pertama ada economic capital atau modal economy. Economic capital, modal economy. Ini terdiri dari finansial berupa uang, harta benda maupun alat-alat yang dapat menunjang ekonomi seseorang. Sebagai artis muda sudah memiliki modal ekonomi yang mempunyai untuk keperluan politiknya. Jadi, dalam berpolitik itu harus mempunyai kemampuan dalam hal finansial. Yang kedua ada cultural capital atau modal kultural. Yang dimaksud sebagai kemampuan seseorang berupa keaklian dan pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal. Pendidikan formal di sini yang dimaksud adalah mereka sekolah di seperti jurusan hukum atau mereka memahami apa arti politik sebenarnya. Yang ketiga ada social capital atau modal sosial. Suatu jaringan sosial yang dimiliki individu dengan pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan. Jadi, kalau ingin mengikuti politik itu harus mempunyai relasi atau jaringan yang lebih luas. Yang keempat ada simbolik capital atau modal simbolik. Mengacu pada realitas sosial seseorang dalam berpolitik segala bentuk status kekuatan dan kelegismasian merupakan bentuk dari modal simbolik. Jadi, simbolik di sini harus mencangkup dari finansial, pendidikan, dan jaringan. Sebab politik tidak hanya berbicara tentang satu aspek saja, melainkan banyak aspek yang harus dipelajari dan dikuasai untuk menjadi aktor publik. Hal itu bisa saja jadi karena fashion mereka sesungguhnya hanya sebagai artis, bukan pejuang. Apalagi tidak memiliki pengalaman atau latar belakang organisasi politik yang misalnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dari para artis ini adalah kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diembangnya sebagai wakil rakyat jika terpilih. Bahaya jika partai merekrut artis hanya karena bertujuan untuk mendapatkan efek mendulang suara. Artinya, partai tersebut terjerat dalam dimensi populisme. Dalam proses demokratisasi, fenomena populisme sering muncul yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam memiliki kesukaan atau kesukarannya yang sama. Seperti para fanbase yang merupakan pengikut dari influencer tersebut. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk tim kontra. Sesi pertama yuk. Sesi presentasi peserta telah selesai. Dimohon untuk para tim menyiapkan katatannya untuk bekal di sesi yang kedua. Baik. Kita mulai saja sesi yang kedua, yaitu sesi debat hebat. Boleh, cukup tangan. Saya akan membacakan peraturan dari sesi kedua. Sesi kedua debat hebat. Setiap tim wasib bertanya, Ataupun berargumen mengenai topik presentasi yang sudah disampaikan oleh tim penyaji pada sesi pertama. Alur sesi dua ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tim lawan atau tim kontra akan menyampaikan satu pertanyaan atau argumennya kepada tim penyaji dalam durasi 30 detik. Yang kedua, tim penyaji atau tim pro berdiskusi selama 60 detik dan menjawab pertanyaan tim kontra dalam durasi 120 detik. Ketiga, tim lawan atau tim kontra dapat menyanggah jawaban yang disampaikan tim penyaji dalam durasi 90 detik. Yang keempat, tim penyaji atau tim pro berdiskusi selama 60 detik dan akan merespon sanggahan tim kontra dalam durasi 120 detik. Lalu nanti akan dibalik. Yang pertama, nanti ada tim pro yang akan menanyakan ke tim kontra. Dan nanti urutannya seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Lalu yang diakhir, dua orang tim oposisi akan menjabarkan pendapat atau kesimpulan dengan waktu diskusi 60 detik dan waktu menjawab 180 detik. Saya akan mulai sesi kedua. Silakan untuk tim kontra memberikan pertanyaan kepada tim pro dengan waktu 30 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, kepada tim pro saya ingin bertanya. Anda tadi menyajikan data tentang UU nomor 2 tahun 2008 dan perubahannya pada UU nomor 2 tahun 2011. Tentang membela kepentingan masyarakat dan keutuhan dalam sistem politik demokrasi. Nah, ketika apa berikut itu merupakan artis yang hanya ditayangkan dengan akting-akting dan mendulang popularitasnya. Maka, apakah Anda yang ingin dan bagaimana pendapat Anda tentang membela kepentingan politik masyarakat? Terima kasih. Baik, itu tadi adalah pertanyaan dari tim kontra kepada tim pro. Selanjutnya, saya akan beri kesempatan untuk tim pro berdistungsi selama 60 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Sekarang. 60 detik. 1 menit. 2 menit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Faktor pertama adalah popularitas yang akan membuat image para artis dalam berpolitik. Yang kedua adalah tujuan politik artis. Dapat dilihat dari agenda visi-visi berpolitik. Yang ketiga adalah pengidentifikasian diri atas kemampuan berpolitik. Ditinjau dari faktor kecakapan, sosialisasi, dan kemampuannya. Serta artis bisa mendapat dukungan yang dilihat dari latar belakang atau di belakang layar. Jika bersifat buruk, maka akan banyak orang yang speak up tentang kehidupan yang proponranya. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah jawaban dari tim pro. Kita masuk ke sesi salar. Silahkan untuk tim sosial berdiskusi terlebih dahulu selama 30 detik. Dimulai dari sekarang. 30 detik apa 60 detik? 60? 60 detik, ya. 60 detik. 60 detik. 60 detik. 60 detik. 60 detik. Baik, waktu habis. Selamat untuk tim kontra untuk memberikan sanggahan. Selama 60 detik. Dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menyanggah jawaban dari tim pro. Seperti argumentasi Anda tadi, bahwa partai politik yang memiliki kadorisasi itu tidak hanya tentang kepandaian, tapi juga harus terkenal. Agar semua dalam organisasinya balance. Padahal yang namanya partai politik itu terdiri dari perwakilan rakyat. Inti dari partai politik adalah menyampaikan aspirasi rakyat. Jadi mereka adalah wakil rakyat, bukan untuk dikenal rakyat. Bagaimana Anda bisa berkata bahwa partai politik itu harus dikenal, tidak hanya harus pintar. Justru partai politik itu kadernya harus pandai dan dapat mewakili aspirasi-aspirasi rakyat yang selama ini belum sesuai. Terima kasih. Baik, kita masuk di sesi kedua, bagian kedua. Ini nanti akan dibalik. Jadi untuk tim pro, akan memberikan pertanyaan kepada tim kontrak. Dengan waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada tim kontrak. Para artis ini kan mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif memiliki stigma yang kuat untuk dapat mendorak elektabilitas partai. Nah, menurut tim kontrak, bagaimana cara menghapus stigma yang penganjur berbeda di masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari tim pro. Selanjutnya, saya beri kesempatan untuk tim kontrak berdiskusi selama 60 detik. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Waktu habis. Silahkan untuk tim kontrak. Menjawab pertanyaan dari tim pro selama 120 detik. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada tim pro. Untuk tanggapan dari tim kontrak sendiri. Jadi, dari artis itu tidak mungkin hanya mempunyai populaternya setersendiri. Pastinya kan dari artis itu mempunyai visi misinya juga. Jadi, untuk mendongkrak kemampuannya itu pasti ada penyuluhan juga. Pembahasan dari visi misi itu juga. Nah, dari itu ada juga kampanya, ada lain-lainnya juga. Jadi, tidak menurut tentang populaternya atau hanya sebagai dikenal artis atau hanya mendongkrak partai politiknya itu tersendiri. Nah, untuk mengurangi dari yang diinginkan dari tim pro tadi. Seperti yang dikenal masyarakat itu artis, nyalek, mempunyai kompeten yang buruk. Nah, itu berarti dari partai politiknya yang salah memilih kadernya tersebut. Mungkin itu dari tim kontrak. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari tim kontrak. Kita masuk ke sesi salgan. Silahkan untuk tim pro. Saya beri waktu diskusi selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Waktu habis. Untuk pembicaraan ketiga dari tim pro, silahkan untuk berikan sesanggaan selama 60 detik. Dimulai dari sekarang. Berarti artis yang menjadi kadernya politik tidak salah. Berarti artis yang menjadi kadernya politik tidak salah dong. Sedangkan artis pun memiliki bakat dan prestasi dengan kata lain tim Anda setuju bahwa artis itu tidak masalah menjadi kadernya partai. Sehingga meningkatkan ekstabilitas partai politik tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban dari tim pro. Kita masuk ke respon sadar. Ke tim kontrak. Saya beri waktu tim kontrak untuk diskusi. Selama 60 detik. Pak Bro dimulai dari sekarang. Tentang jawaban. Ya. 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 Terima kasih. 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 Baik, waktu habis Selamat menikmati tim metral Menjabarkan kesimpulan Dari sesi kali ini Dengan waktu 180 detik Diwakili oleh dua orang Waktu 180 detik Dimulai dari sekarang Terima kasih atas waktunya Saya dari tim metral Akan memberikan pendapat Dari agumen yang telah disampaikan oleh tim pro maupun tim metral Menurut pendapat kami Dari pengalaman pemilu yang telah terjadi Yang telah dilalui sekarang Memang benar faktanya bahwa parpol Pasti akan mengusung artis-artis untuk nyalek Namun disitu parpol juga memiliki tanggung jawab Jika dia memilih untuk artis nyalek Otomatis disitu dia harus memberikan pendidikan Partai itu harus bertanggung jawab Memberikan pendidikan politik dan kadarisasi Seperti halnya nyalek lewat kadarisasi Tidak hanya langsung mengusung popularitas artis begitu saja Namun faktanya setelah banyaknya artis nyalek ini Tidak semua artis itu berhasil Bahkan banyak yang gagal Berarti disini dapat diambil kesimpulan Bahwa popularitas itu tidak sejalan dengan elektabilitas Atau populer tidak berarti memperoleh suara yang banyak Jadi kita sebagai masyarakat harus cerdas memilih dalam Mana pilihan untuk mewakilkan suara kita Bagaimana kita memilih wakil rakyat kita Dengan melihat tanggung jawab yang akan diembarnya nanti Karena sebagai wakil rakyat tidak hanya Bertujuan untuk dikenal sebagai rakyat saja Tapi tugasnya itu besar Dan mengembang aspirasi masyarakat Baik saya akan menambah dari pendapat tim kami Bahwa pemilih itu ditekankan agar cermat memilih wakilnya Pemilih harus melihat para calon-calon Tidak hanya dari sisi popularitas saja Mengingat tugas yang diemban sebagai anggota Dewan Merupakan tanggung jawab yang besar Selanjutnya Artis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Memiliki potensi untuk peningkatan partisipasi Dan representasi publik di ranah politik Jika ada artis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Namun ada juga resiko bahwa kinerja artis yang terjun ke dunia politik Dapat terhalang oleh konflik kepentingan dan persepsi negatif dari masyarakat Oleh karena itu penting bagi artis yang terjun ke dalam dunia politik Untuk mempersiapkan diri dengan baik Memperbanyak pengetahuan sosial dan politik Baik juga pemerintahan Serta mengesampingkan kepentingan pribadi Sehingga dapat memenuhi harapan dan aspirasi publik Begitu dari tim kami Terima kasih Terima kasih Dari tim Netral Sesi kedua yaitu debat-debat telah selesai dilaksanakan dengan lancar Nampaknya suasana Ya boleh tepuk tangan dulu Nampaknya suasana juga sudah mulai memanas kali ini Tetapi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya Kita akan melakukan prik sebentar Agar lebih semangat lagi di sesi selanjutnya Maka dari itu saya kembalikan ke MC debat acara kali ini Dengan Mbak Zeny Mbak Zeny berhenti di persilakan Baik terima kasih Tim Pro Netral sama Bontra Apakah masih semangat? Semangat! Apakah masih semangat? Semangat! Kayaknya audiensnya ini yang agak kurang semangat Beri tepuk tangan untuk tim kita Silahkan Bagaimana teman-teman audiens? Apakah timnya sangat panas? Atau bagaimana? Panas! 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 Baik saya ingin tahu Apakah kalian mendukung tim pro atau tim kontra? Beri tepuk tangan kepada tim pro Untuk pendukungnya tim kontra? Untuk pendukungnya tim kontra? Atau tim metral? Nah sesi ini saya ingin tahu Saya ingin menghadirkan salah dua audiens disini Untuk maju Untuk memberi pendapatnya tentang Yang mendukung tim pro sama tim kontra Silahkan adanya berani Sini-sini Jangan khawatir karena disini ada hadiah kecil-kecilannya Satu lagi Eee Cewek ya Yang mendukung Mas? Mendukung tim siapa? Tim kontra mbak Satu lagi tim pro Silahkan maju untuk cewek ya Jangan khawatir karena disini ada hadiah kecil-kecilannya Allah! Weee Untuk tim kontra Saya ingin bertanya Kenapa memilih tim kontra untuk sebagai pendukung anda? Ya Ya Kalau menurut saya pribadi Saya memilih tim kontra dalam Judul Artisnya Ya Nah Kalau menurut saya pribadi itu Banyak banget Yang perlu dipertimbangkan Seperti popularitas untuk meningkatkan kualitas partai Maupun Kesadaran dari Kepala atau Ketua Partai Umum itu sendiri Untuk menjunjung Derajat partai untuk jauh lebih baik lagi ke depannya Bukan hanya sekedar popularitas Tapi dengan Kualitas yang lebih baik lagi dengan para Kader-kader yang Mungkin Memiliki jiwa Politisi yang tinggi dan pemikiran yang Lebih jauh lagi Terima kasih Nah untuk Mbak Agita ya Kenapa memilih tim pro? Alasan saya memilih tim pro itu karena dari Dari tadi ketika menjawab pertanyaan itu Tegas tidak gugup Walaupun sedikit gugup sih Mbak Terus Maksudnya tidak mainan gitu loh Tidak Gapang ketawa dan sebagainya Ya Selanjutnya Mereka Tegas Lugas dan Ya karena saya belum milih Maksudnya 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 Masky Masky Maksudnya 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 kasu Masky Dia DTS Mereka untuk kedua audiens kita ada sesi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Dewan Juri kita silahkan yang akan dibantu oleh moderator kita terima kasih atas waktu yang diberikan lagi kepada saya selaku moderator debat acara kali ini sebelum lanjut ke sesi 3 boleh minta tunggu tangan yang lebih dahulu langsung lanjut ke sesi 3 yaitu sesi tanya jawab dengan juri saya akan membacakan peraturan dari sesi 3 sesi 3 tanya jawab dengan juri yang pertama Dewan Juri akan memberikan 2 pertanyaan untuk masing-masing tim yaitu tim pro dan juga tim kontrak yang kedua setiap soal akan diberi waktu 60 detik untuk berdiskusi dan juga waktu 120 detik untuk menjawab dan untuk tim netral akan memberikan kesimpulannya lagi tentang tanya jawab juri kali ini baik kepada Dewan Juri boleh memberikan 2-2 pertanyaan kepada tim pro terlebih dahulu terlebih dahulu kepada bapak jika diperlukan silakan terima kasih mas doni dan teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih sudah mempresentasikan apa namanya ide-idenya ya baik tim pro maupun tim kontra khusus untuk tim pro mungkin ada data yang perlu diperbaiki yaitu data P3 itu data lama mat solar itu temannya Vindiesel itu sudah sudah lama sakit setruk dan sudah kritis jadi mungkin itu mungkin data 10 tahun yang lalu kalau yang lain bisa cek betul itu data untuk 2024 nah sekarang sedang ada uji materi di MK ya teman-teman jadi dari beberapa ormas itu mengusahakan coblosan nanti tidak mencoblos gambar artis gambar caleg tapi gambar partainya dan kabar-kabarnya akan dikabulkan itu oleh MK nah itu seperti apa nanti ketika partai sudah terlanjur merekrut artis untuk meningkatkan popularitas kemudian balik lagi nyoblos gambar partai itu seperti apa kita kira-kira nanti dampaknya buat partai itu terus kemudian bagaimana caranya memakinformasikan memberitahu mensosialisasikan bahwa di partai itu ada artis-artis yang terkenal yang bisa menjadi wakil rakyat gitu ya gimana nanti caranya kira-kira strategi komunikasi seperti apa nanti jika nanti ternyata MK mengambulkan itu nanti kita nyoblos gambar partai lagi bukan gambar orang terus yang kedua ada beberapa fenomena artis terkenal tahun 2019 kemarin itu sudah menjadi caleg sudah ikut pilek tapi tidak terpilih padahal artis itu terkenal sekali kira-kira dari teman-teman yang timbul apa seperti itu sudah artis terkenal punya model tetapi akhirnya setelah itu pemilu tidak terpilih kira-kira kira-kira dari teman-teman pro apa sepertinya oh baik terima kasih pertanyaan dari Bapak Adika untuk pertanyaan pertama silakan untuk tim perlu berkursi selama 60 detik dimulai dari sekarang terima kasih 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 saya menjawab pertanyaan ketika ketika kampanye berhasil memakan nama partai politik tersebut lebih terkenal sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya tersebut keputusan 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 partai politik keputusan partai politik mengusung sebagai calon anggota legislatif pada pemilu dilandasi dengan nafsu untuk mendokrak kursi parlement dan elektabilitas partai terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tujuan artis ini dari sejati orientasi politik ini berbeda visi-visinya oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasikan diri atas kemampuan berpolitik dipinjau dari faktor kecakapan. Kemudian sosialisasi, pengalaman, dan kemampuan. Tapi jika kita tidak memperbolehkan artis menjadi calek, sama saja kita melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada yang namanya hak asasi manusia. Indonesia ini juga adalah negara demokratis. Jadi kalau kita tidak memperbolehkan artis mencalek, sama saja kita itu melanggar hukum yang ada di Indonesia. Jadi selagi artis itu ada prestasinya, ada bakatnya, dia mau bertanggung jawab, dia mau belajar, itu kita harus menerima dengan lapang hati. Kalau kita tahu nanti artis itu ada sifat buruknya, yaudah nggak usah dipilih seperti itu. Jadi kalau artis tetap mencalonkan dirinya menjadi calek, itu tetap dia akan bertanggung jawab. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari TIPL. Atas dua pertanyaan dari Iwantri, boleh diberi tempat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Bapak Agita. Boleh memberikan dua-dua pertanyaan kepada tim kontra? Silakan untuk Bapak Agita, waktunya diberi silakan. Oke, terima kasih tim kontra ya. Tadi yang saya suka ada satu istilah namanya terjerat dimensi populisme. Waduh, itu cukup berat itu ya. Apa istilahnya ya. Oke, pertanyaan saya untuk tim yang kontra. Kalau teman-teman nggak setuju dengan partai politik yang merekrut artis sebagai calek, kemudian solusinya apa, teman-teman? Untuk meningkatkan elektabilitas partai. Agar tingkat ketegangan partai tinggi. Agar kalau nanti pemilu 2024, partai itu bisa naik. Ya, naik suaranya, naik elektabilitasnya. Apa solusinya kira-kira. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tadi calek dari artis mungkin dianggap kurang berkualitas. Nah, kemudian talek seperti apa yang ideal menurut teman-teman? Yang cocok untuk mewakili rakyat gitu ya, setelahnya ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih kepada Bapak Adik. Dan untuk dua pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, silakan untuk tim kontra berdiskusi selama 60 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Waktu berdiskusi yang habis, silakan untuk tim kontra dapat menjawab pertanyaan pertama dari Dewan Juri selama 120 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang solusi meningkatkan elektabilitas partainya tersebut. Nah, untuk meningkatkan keunggulannya dari partai politik yang akan mengusung calon yang menjadi legislatifnya. Itu yang pertama, mempunyai kapasitas yang mumpuni di partai tersebut. Seperti dari daerah-daerah mana calon tersebut akan diusungkan. Nah, misal di daerah Soekarjo yang kekurangannya itu seperti apa, jadi tidak harus memikirkan dari kalangan artis. Karena yang dipikirkan oleh partai politik itu yang mempunyai kapasitas di bidang tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui juga, tidak lain dari kalangan artis yaitu Kaisang ataupun Jokowi Dodo dari kalangan yang sederhana, bukan terkenal ataupun bagaimana, dia bisa menjadi presiden atau Republik Indonesia sayap ini. Nah, dari Jokowi tersebut, yang kita ketahui kan tidak dari kalangan artis juga. Jadi, kita sebenarnya tidak memerlukan popularitas atau bagaimanapun yang kita butuhkan dari partai politik itu hanyalah keunggulan atau kapasitas orang tersebut. Seperti yang kita ketahui juga, dari Ganjar Prawanawa itu tidak memiliki popularitas yang sangat banyak, tapi mempunyai keunggulan yang baik. Saat ini beliau juga diusungkan menjadi calon presiden, berarti kan tidak harus dari kalangan artis untuk mencapai elembilitas partai tersebut. Mungkin dari Tim Kodra untuk menjawab pertanyaan yang pertama, itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Tim Kodra untuk pertanyaan pertama dari Wadri. Selanjutnya, silakan untuk Tim Kodra berdiskusi selama 60 detik untuk berdiskusi tentang pertanyaan yang kedua. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas jawaban. Waktu berdiskusi habis, silakan untuk Tim Kodra dapat menjawab pertanyaan kedua dari Dewan Juri selama 120 detik. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas jawaban dari partai politik bukan dari kalangan artis itu adalah caleg-caleg yang berasal dari kaum-kaum intelektual. Jadi, kaum-kaum intelektual ini memiliki dedikasi yang memiliki kapasitas yang jauh lebih baik daripada hanya artis yang mengandalkan popularitasnya. Sehingga, untuk memiliki kaderisasi kita memilihnya untuk partai politik itu dari kaum intelektual yang memiliki kecerdasan. Jadi, mereka dikenal karena kecerdasan dan kepiawanya-nya, bukan dari kecerdasan, kepopularitasannya. Sehingga, untuk memilih kaderisasi, partai politik harus benar-benar mencari. Bukan hanya meningkatkan elektabilitasnya saja dan nanti menimbulkan distrapsi politik di dalamnya. Atau pencabutan dan pengambil alian secara masif kalau hanya berasal dari kalangan artis yang mengandalkan popularitasnya saja. Sehingga, dalam kaderisasi yang lebih diutamakan adalah kecerdasan intelektualnya. Dan bisa jadi dari pemimpin-pemimpin organisasi seperti organisasi Muhammadiyah, itu bisa jadi diambil untuk partai. Karena mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, bisa mengayomi para anggotanya. Sehingga, sangat serasi sekali jika dimasukkan ke partai politik karena mereka mengandalkan yang namanya kepemimpinan. Jadi, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi wakil rakyat. Bukan hanya artis rakyat yang hanya ber-acting dan bersandiwara saja. Terima kasih. 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 Saya mengucapkan terima kasih kepada tim debat yang telah berpartisipasi Kepada Ibu Heni, kepada Dewan Juri Dan juga kepada teman-teman yang telah menonton acara debat pada kali ini Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nitya yang telah menyiapkan acara debat kali ini Sehingga dapat bergerak dengan sukses Boleh beri tepuk tangan yang Ibu dahulu Saya, Doni Agung Mersekiau selaku moderator acara debat kali ini Jika ada salah kata atau perbuatan Saya mohon maaf sebesar-besarnya Terima kasih Waktu akan saya kembalikan ke MC Untuk Pak Zeni di persilakan Baik, terima kasih Mas Doni Untuk debat hari ini Harapan saya apapun hasilnya Semoga kedepannya untuk partai di Indonesia Semuanya bisa memberi manfaat kepada negara Indonesia Untuk Indonesia lebih maju Lebih baik Dan lebih berkembang Baik, itulah Rangkaian acara debat kali ini Yang telah berjalan dengan lancar Karena acara debat kali ini telah usai Saya mengucapkan terima kasih kepada tim debat Yang berpartisipasi Kepada Ibu Heni dan kepada Dewan Juri Kepada teman-teman sekalian semuanya Saya Zeni Darwati Apabila banyak melakukan kesalahan dalam acara hari ini Tolong dimanfaat Maafkan Terima kasih Ambil kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih